J. Baradae, Ajudan Irjen Verdi Sambo, diperiksa hampir 5 jam oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, terkait insiden penembakan Brigadir J. Baradae memasuki kantor Komnas HAM untuk menjalani pemeriksaan pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Salah satu humas Komnas HAM menyebut pemeriksaan selesai pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Baradae terlihat beranjak pergi meninggalkan kantor Komnas HAM pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Baradae lebih banyak menunduk saat berjalan. Baradae tak berkata sepatah kata pun saat ditanya oleh awak media terkait pertemuan dengan Komnas HAM. Baradae hanya berjalan dan langsung memasuki mobil. Komisioner Komnas HAM Koirul Anam menyebut dalam pemeriksaan itu, pihaknya menanyakan banyak hal. Salah satu yang ditanyakan yakni terkait bagaimana peristiwa dan kondisi saat itu. Jadi kami melihat spektrum bagaimana kondisinya, ucap Anam. Sebelumnya, Baradae mendatangi kantor Komnas HAM secara terpisah dengan rombongan ajudan Sambo lainnya. Kedatangan para ajudan Sambo itu untuk dimintai keterangan oleh Komnas HAM terkait kasus penembakan Brigadir J. Rombongan yang terdiri dari lima ajudan Sambo datang pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Mereka masuk secara bersamaan ke kantor Komnas HAM. Sementara Baradae baru datang pukul 13.25 waktu Indonesia Barat mengenakan pakaian dan masker serba hitam.